Calon Gubernur Jawa Barat, Ahmad Saiku, berkunjung ke kawasan Antapani, Kota Bandung pada selasa pagi. Dalam kesempatan itu, calon Gubernur Jawa Barat nomor urut 3 tersebut mengajak ratusan sopir angkot makan bubur. Dalam kampanye kali ini, calon Gubernur yang diusung Partai Keadilan Sejahtera itu berdialog dengan para sopir angkot, terkait keluhan yang dirasakan sopir angkot di tengah menjamurnya taksi dan ojek online. Ahmad Saiku mengatakan akan memberikan perubahan bagi para sopir angkot di Jawa Barat agar taraf hidup mereka meningkat, salah satunya dengan naik angkot gratis bagi para pelajar. Saya dari dulu punya oksesi untuk pemanjukan Jawa Barat, yaitu ketiga tahun yang lalu. Saya waktu itu berpasangan dengan Bu Raja. Ya, Pak Ajar sebagai calon Gubernur, saya sebagai calon Wakil Gubernur. Nah, makanya singkatannya asyik completely. Ya, nah sekarang saya diminta untuk jadi Gubernur. Nah, yang mendampingi saya adalah putra Presiden yang ketiga, yaitu Presiden B.J. Habibie. Punya putra namanya Ilham Akbar Kami. Saya sangat berbahagia pada hari ini, pagi-pagi kita bisa bertemu, berkumpul, di tempat ini. Mudah-mudahan InsyaAllah pertemuan ini akan membawa solusi. InsyaAllah akan membawa keberkahan dari Allah SWT. Amin. Ya Allah, Alamin. Apa yang tadi sampaikan, persoalan-persoalan mengenai yang Bapak hadapi bersama-sama, yang tadi kaitan dengan adanya perkembangan online yang tentu menggerus penghasilan pendapatan para sopir angkot. Dan yang kedua adalah kaitan peremajaan. Memang peremajaan ini kalau dibebankan sendiri kepada pemilih kendaraan memang berat. Boleh kata itu tadi, perlu hadirnya juga solusi agar ada apakah pinjaman dari pemerintah kota atau pemerintah provinsi, sehingga walaupun terjadi peremajaan, tapi InsyaAllah tidak akan terjadi bebas masalah. Karena bisa dilakukan dengan baik. Apalagi tadi, terobosan yang dilakukan mereka ngaruh, luar biasa. Dan ingin ada hal-hal lain juga yang tadi Bapak hadapi bisa akar jemput sekolah juga bisa dilakukan tadi dengan akor. Diketahui, Ahmad Syaiqu berpasangan dengan Ilham Habibi dalam Pilkada 2024. Keduanya diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Nasdem. Keduanya diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Nasdem.